Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat buat kita semua Alhamdulillah pada pagi ini Kita coba menjelaskan untuk metodologi Terkait dengan pertemuan kita Terakhir ya untuk sebelum OTS ini Kurang sampel dan metode sampling Nah ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda Ini bagian dari metodologi penelitian Yang tidak kalah penting di dalam nanti Anda melakukan penelitian Ataupun terkait nanti tugas akhir tesis Aupun juga disertasi untuk S3 dan juga deskripsi untuk S1 Nah Terkait ukuran sampel dan metode sampling ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan Yang keanda yang pertama adalah memang memahami konsepnya Karena memang banyak juga mahasiswa yang banyak bertanya pas pembimbingan itu Tidak tahu metode sampling apa yang kita gunakan Dan ukuran sampelnya seperti apa Nah kalau di S1 tentu ini sudah Kalau di peminatan epidemiologi ini juga satu mata kuliah yang juga panjang Pembahasannya masing-masing dari metode ini Tapi tentu Anda di S2 Tentu ada di metodologi penelitian Nah Yang kedua adalah tentu bagaimana nanti kita memilih metode dan termasuk juga menghitung ukuran sampel yang kita gunakan Untuk memastikan bahwa tepat nanti kita mengestimasi Sesuai dengan tujuan dari penelitian kita atau memang nanti riset yang kita akan lakukan Nah selanjutnya tentu sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan Nah tentu Anda bisa juga menggunakan sampel size nanti atau S size ya ini memang dari WAO Tapi memang terkendalanya adalah memang ini bisa digunakan di Microsoft Word Maaf di Windows ya Sedangkan di Mac tidak bisa Tapi memang nanti coba saya cari nanti coba saya berikan keanda Anda coba saja nanti di dalam perhitungan dan menggunakan aplikasi ini Dan memang aplikasi ini juga Kalau saya cari di internet juga tidak ada Karena memang nih waktu itu kita dapat dari pelatihan juga dan bukunya juga ada nanti itu terkait sampel size ini Nah yang kedua nanti tentu secara umum nanti Anda bisa memahami metodenya Dan kenapa ini di dalam epidemiologi Kita mulai yang pertama adalah Tentu terkait dengan populasi dan sampel ini Anda harus memahami karena memang Jangan sampai nanti bertanya lagi pak Kalau ini apa namanya random nggak? Kalau ini non probability nggak gitu Padahal ya dijelaskan di sini harus sejelas-jelasnya Agar memang Anda tidak salah memaknakan nanti Istilah-istilahnya kan juga banyak yang bahasa Inggris Tapi Anda harus tahu membedakan yang dua hal yang fondasi terhadap sampling itu Ya kita mau acak atau tidak acak kan seperti itu Random atau tidak Tidak random dalam hal ini Nah pertama kita memahami populasi dan sampel Tentu kan kalau populasi kan seluruh koleksi unit Ya itu sifatnya universal ya dalam semesta Dari mana sampel bisa kita ambil Dalam bentuk unit atau satuan yang mungkin record atau event Tapi juga memastikan sampel itu tidak hanya bicara Populasi dalam hal ini manusia atau orang Tapi bisa saja Sampel kita ambil ya bisa saja misalnya Ya dengan terkait dengan data-data misalnya Sampling misalnya kayak Indikator pencumaran udara Nah berapa unit Titik sampling yang kita ambil Seperti itu Atau nanti kayak rumah sakit Atau nanti mundalnya institusi yang menjadi sampel kita Nah kan tidak hanya orang Berapa rumah sakit yang kita butuhkan Berapa jumlah pukesmas yang kita butuhkan Yang kita ambil supaya dia representatif gitu Jadi bentuknya tidak selalu orang dalam hal ini Nah yang agak mungkin Ini pengalaman Kita menguji juga memimbing ya Nanti juga buat Anda Harus Anda ingat betul Yang terkait yang sulit itu Misalnya kalau menggunakan data Sifatnya nanti analisisnya GIS Misalnya kan gitu kan Nah disini Kadang-kadang kan representatif wilayah itu Dengan model data agregat itu Tidak representatif Yang satu unitnya Ibaratnya populasinya dalam hal ini Manusia yang akan dinilai individu Sedangkan data-data Mungkin lingkungannya itu Tidak data individu Jadi data lingkungan Tidak diukur secara individu Tapi diukur mungkin Per rumah tangga kah Atau per kabupaten kota kah Atau per wilayah pokesmas Nah ini yang biasanya tidak cocok Dalam hal ini Itu harus Hati-hati nanti di dalam Cara menghitung Maupun juga penerapan Dalam analisisnya Nah Sample Sample tentu adalah Bagian dari populasi Nah Kalau di FATP kemarin Juga ada saya jelaskan Nanti Saya coba ulang lagi Buat yang reguler ini Tapi kalau Anda lihat di video Terkait dengan Desain Studi Atau rancangan Nah nanti ada istilah Dua itu Ada namanya Randomisasi Ada namanya Random sample Itu satu yang berbeda Nah kalau randomisasi Biasanya itu digunakan Untuk menentukan nanti Untuk intervensi Apakah dia di Random apa tidak Atau diberikan perlakuan Yang sifatnya di Random apa tidak Ketika kita Mealokasikan Dari sample yang ada Nah random sample ini Memang berangkatnya Dari Populasi Ketika kita Melakukan seleksi Dari populasi itu Berapa sample Yang kita Kita ambil Nah Makanya Di dalam sample Ada dua Fondasi Bicara random Non-random Representatif Non-representatif Atau bahasa kita Nyeacak Atau tidak Tidak acak Dalam hal ini Nah Coba anda catat Di sini Random itu Ada istilahnya Kalau dari Kita mengambil Random Mengambilnya itu Dari populasi Itu disebut dengan Random sample Atau disebut juga Istilah lain adalah Random selection Atau seleksi Secara random Dari populasi Nah ini digunakan Untuk mengambil Sample kita Yang Based on nya Itu adalah Dari populasi Nah Ini anda catat ya Keluar di ujian Nanti saya Uji Anda harus paham Ini Terus yang kedua Tadi yang saya katakan Ada istilah Randomisasi Randomisasi itu Istilah lainnya Sebut dengan Random Alokasi Nah ini berbeda Randomisasi Atau random Alokasi Ini berangkatnya Dari Sample Bukan berangkatnya Dari populasi Jadi gini Ketika kita Mengambil Random Selection Atau random Sample Dari populasi Kita ambil Sample Nah Sample ini Ketika kita Melakukan Studi Intervensi Nah biasanya Dari sampel Ini kan Anggaplah Dari populasi Ke sampel Populasinya Seribu Ketika Sample Kita ambil Seratus Berarti kan Bagaimana Merandom Dari seribu Populasi ini Diambil Seratus Jadi sampel Nah ini Random Sample Namanya Nah nanti Dari random Sample ini Kita dapatkan Sample Seratus Nah bagaimana Kita random Yang sampel Ini kita Alokasikan Untuk Anggaplah Dari seratus Itu lima puluh Diintervensi Dan lima puluh Tidak Diintervensi Nah lima puluh Untuk menentukan Lima puluh Diintervensi Dan tidak Diintervensi Itu Kalau kita Lakukan Random Artinya mempunyai Hak yang sama Dari seratus Orang ini Untuk Diintervensi Itu disebut dengan Randomisasi Atau Random Alokasi Jadi mengalokasikan Secara Acak Mana yang Diintervensi Mana yang tidak Nah itu biasanya Kalau dalam Melancangkan Studi Itu disebut dengan Pure Atau Murni Intervensi Atau Intervensi Murni Silahnya Nah kalau Dia tidak Melakukan Random Atau Tidak Melakukan Acak Mengalokasikan Sample Untuk Diintervensi Nah itu Disebut dengan Intervensi Yang sifatnya Semu Atau Semi Eksperimen Dalam hal ini Nah ini Harus Anda Pahami Terkait dengan Ini Nah Tentu Idealnya bagaimana Idealnya Anda Melakukan Randomisasi Atau Random Alokasi Itu yang Bagus Tapi karena Memang Ada Mungkin Pertimbangan Wilayah Yang jauh Tenaga Nah itu Juga Bisa Dikondisikan Memang Dia tidak Random Atau memang Ada suatu Kondisi Yang memang Tidak mungkin Kita melakukan Random Tapi itu Tergantung Situasi Dan Kondisi Tentu Idealnya Adalah Memang Diacak Atau Di Random Dalam hal ini Nah tentu Tujuannya Kenapa Kita Ini dalam Penelitian Karena ini Memberikan Hasil Yang mewakili Seluruh Populasi Dan Artinya Tadi yang Pada Sampaikan Semua Individu Baik Di Populasi Maupun Juga Disampel Nanti Kita Kelokasikan Itu Mempunyai Hak Yang Sama Untuk Dipilih Nah Berbeda Peneliti Atau Sifatnya Tidak Random Atau Tidak Acak Tentu Kan Tidak Mempunyai Hak Yang Sama Hak Haknya Dia Didapatkan Atau Dipilih Itu Hanya Ditentukan Oleh Penelitinya Nah Itulah Yang Kelemahan Kalau Kita Tidak Menggunakan Random Sedangkan Kalau Random Itu Mempunyai Hak Yang Sama Itu Prinsipnya Itu Sebenarnya Supaya Keterokilannya Menghilangin Subjektivitas Sekiranya Ada Objektivitas Yang Bisa Terukur Dalam Hal Ini Nah Kenapa Kita Membutuhkan Sampel Pada Populasi Nah Karena Memang Pertanyaannya Adalah Ini Tidak Di Awal Ingin Sampaikan Ke Anda Karena Memang Kalau Populasi Kita Ambil Semuanya Itu Membutuhkan Uang Dan Tenaga Waktu Makanya Kalau Sampel Ini Kita Ambil Karena Keterbetasan Tadi Nah Idealnya Juga Menggunakan Nanti Yang Namanya Inferensial Statistik Untuk Bagaimana Kita Mengeneralisasi Dari Sampel Yang Kita Ambil Atau Yang Kita Ukur Dapat Menggambarkan Populasi Sesungguhnya Nah Jadi Problem Adalah Ya Tentu Kalau Mau Anda Buat Sensus Ya Tentu Kan Semuanya Tidak Terlepas Dari Semua Individu Ada Disitu Anda Ambil Semua Tapi Itu Memang Pekerjaan Yang Tidak Mungkin Mengutuhkan Waktu Dan Tenaga Dan Juga Biaya Dalam Hal Ini Itu Alasannya Nah Makanya Nanti Di Dalam Sampel Makanya Yang Perlu Anda Pahami Saya Kira Juga Pernah Pernah Kasih Tugas Anda Untuk Mempelajari Apa Itu Namanya Apa Sebenarnya Itu Di Biasa Statistik Teori Batas Limit Atau Central Limit Teorem Itu Menjadi Kunci Inferensial Statistik Untuk Kita Melakukan Generalisasi Di Populasi Nah Nanti Di Dalam Sampel Ada Namanya Populasi Target Dan Ini Dimana Generalisasi Populasi Dan Populasi Umum Yang Kandung ini Ketahui Nah Sampel Tentu Adalah Memerupakan Bagian Dari Populasi Itu Sendiri Dimana Data Itu Dikumpulkan Nah Untuk Itu Kita Menggunakan Estimasi Sampel Untuk Mengestimasi Di Dalam Populasi Parameter Populasi Target Kita Atau Nanti Kita Melakukan Generalisasi Nah Ini Fondasi Ini Anda Harus Paham Jadi Tanti Kalau Nanti Pas Ujian Tesis Atau Proposal Anda Nggak Ngerti Kenapa Sampel Ini Diambil Kenapa Nggak Semua Populasi Nah Akhirnya Seperti Itu Sama Kayak Orang Pemilu Kenapa Nggak Semua Si Kandidat Yang Terpilih Atau Nanti Yang Menang Saja Sudah Bisa Diprediksi Dengan Quick Con Atau Dengan Survei Awal Dan Itu Kan Tidak Semua Populasi Diambil Oleh Survei Hanya Sample Tapi Kenapa Kok Hasilnya Bisa Akurat Nah Itu Tadi Pertimbangan Pertimbangan Tadi Bicara Representatif Tentu Juga Subjek Yang Dipilih Mewakili Dari Apa Populasi Yang Kesungguhnya Nah Kalau Tepat Kita Melakukan Nanti Ada Akurasi Dan Presisi Dalam Penilaian Nah Hierarki Itu Sebenarnya Kalau Kita Buat Ini Mungkin Gambarnya Sering Anda Lihat Di Bicara Sampling Nah Ini Sebenarnya Hierarki Itu Yang Pertama Adalah Nah Ini Adalah Sample Yang Kita Ambil Kita Melakukan Sampling Sampling Ini Random Selection Atau Random Sampling Ini Kita Ambil Dari Sample Yang Terpilih Dari Actual Population Artinya Dikatakan Disini Populasi Studi Kita Ambil Nanti Nah Disini Kita Melakukan Yang Namanya Istilahnya Adalah Inferential Statistik Dari Populasi Sample Atau Populasi Studi Ke Populasi Aktual Dimana Sample Yang Kita Ambil Yang Tadi Mungkin Gambaran Populasi Disini Nanti Populasi Dari Aktual Populasi Ini Nanti Kita Juga Dapat Melakukan Inferential Dinamanya Nanti Adalah Populasi Target Kita Karena Istilah-istilah Ini Banyak Sekali Nanti Baru Setelah Target Ini Nanti Disebut Dengan External Population Dimana Generalisasi Dilakukan Disini Dan Ini Tahapan Bagaimana Setiap Hierarki Yang Ada Kita Mengambil Sampling Atau Sample Yang Kita Ambil Untuk Lancangan Studi Kita Dan Sudi Kita Lakukan Nah Pertanyaannya Adalah Nah Tentu Seharusnya Anda Bisa Mendefinisikan Ini Yang Ideal Kalau Anda Membuat Tesis Penelitian Anda Mampu Mendefinisikan Siapa Menjadi Studi Sample Anda Siapa Menjadi Aktual Populasi Anda Siapa Menjadi Populasi Target Anda Sampai Ke External Populasi Anda Nah Kita Bahas Satu Satu Nah Yang Menjadi Pertimbangan Di Dalam Sample Juga Selain Tadi Hierarchy Itu Ada Istilahnya Sampling Frame Nah Sampling Frame Ini Disebut Juga Istilahnya Kerangka Sample Dalam Nah Kerangka Sample Ini Adalah Satu Set Populasi Yang Memiliki Peluang Yang Sama Terpilih Melalui Subuh Rancangan Sampling Tertentu Nah Sampling Frame Ini Menjadi Kendala Adalah Di Setiap Unit Populasi Atau Aktual Populasi Yang Kita Ambil Sample Itu Kadang-kadang Sampling Frame Tidak Tersedia Sebagai Contoh Misalnya Anda Melakukan Survei Tentang Prevalensi Merokok Misalnya Atau Prevalensi Ya Mungkin Di Sumber Misalnya Disumber Misalnya Pertanyaannya Adalah Ketika Anda Melakukan Survei Nah Survei Yang Anda Ambil Tentu Orangnya Dalam hal Ini Sample Nya Adalah Orang Nah Pertanyaannya Adalah Kalau Kita Melakukan Random Apakah Kerangka Sample Kita Di Level Sumatera Barat Atau Provinsi Ini Dimana Dia Tersedia Itu Pertanyaan Yang Paling Bodoh Menurut Saya Artinya Yang Paling Awam Kita Menanyakan Dimana Kita Dapatkan Kerangka Sample Contoh Misalnya Nanti Ditanya Anda Ini Kita Nggak Bisa Jawab Kenapa Itu Tadi Nggak Semua Di Populasi Itu Tersedia Kerangka Sample Oh Iya Pak Kita Ngambil Di Bukes Mas Nah Bagaimana Kalau Kenapa Anda Ngambil Di Bukes Mas Sedangkan Yang Anda Generalisasi Di Sumatera Barat Tanyaannya Kan Itu Tentunya Ada Namanya Data Penduduk Sumatera Barat Yang Anda Punya Listnya Nanti Anda Random Baru Anda Ambil Dari Situ Itulah Nanti Dikatakan Sebagai Kerangka Sampling Anda Anggaplah Oh Ya Pak Saya Punya Data Itu Dari BPS Oke Mungkin Data Sumbar Yang Yang Punya Seluruh Populasi Anggaplah Sumbar Ini Punya 5 Juta Penduduk Ada Di BPS Punya Enggak Anda Data BPS Semua 5 Juta Penduduk Itu Karena Anda Berangkat Nanti Mengambil Atau Merandomnya Dari Kerangka Sample Yang Ada Di BPS Untuk Anda Jadikan Dia Sebagai Sample Atau Melakukan Sampling Dalam hal ini Enggakplah Dari 5 Juta Sampling Anda Seribu Bagaimana Anda Mengambil Dari 5 Juta Itu Mengambil Seribu Dari 5 Juta Itu Nah Ini Problemnya Tidak Semua Unit Mempunyai Kerangka Sampling Dalam hal ini Makanya Nanti Di dalam Metode Makanya Ada Setilanya Nanti Kita Menggunakan Multi-Stake Random Sampling Ada Multi-Stake Berjenjang Artinya Mungkin Dari Provinsi Diambil Kebupaten Kota Nah Karena Unitnya Sample Ada Mungkin Di Tingkat RT Atau Di RW Atau Di Kelurahan Nah Disitulah Nanti Metode Sampling Kita Bisa Gunakan Dengan Baik Nah Yang Kedua Yang Tidak Kala Penting Adalah Sample Size Disitu Nah Sample Size Disini Tentu Bicara Ukuran Sample Berapa Jumlah Sample Yang Akan Dibutuhkan Di dalam Kita Melakukan Studi Maupun Juga Antigenerisasi Istilahnya Kalau Bahasa Bahasa Inggrisnya Itu kan Sample Yang Adequat Di Dalam Mengestimasi Yang Memadai Ini juga Perlu Dipertimbangan Nah Baru Yang Terakhir Bicara Rancangannya Atau Metode Atau Strategi Yang Tadi Sampaikan Ada Istilahnya Metode Yang Kita Gunakan Tidak Memilih Agar Memang Sampling Kita Gunakan Itu Efektif Dan Juga Efisien Dan Masuk Akal Kita Memilih Atau Menseleksi Sample Yang Ada Nah Ini Yang Biasa Kita Ingat Ini Banyak Istilah Istilah Ini Nanti Jangan Anda Katakan Sample Proporsif Tapi Anda Buat Random Sampling Dimana Datang Random Itu Non Probability Jadi Jenisnya Ada Dua Non Probability Dan Probability Probability Ini Yang Disebut Dengan Random Atau Atau Acak Acak Sifat Proporsif Itu Katakan Subjektif Sample Itu Dari Penelitinya Ada Sebutnya Convenient Atau Ada Istilah Accidental Accidental Ini Kalau Anda Meneliti Di Institusi Atau Di Tempat Pelayanan Di Rumah Sakit Siapa Yang Datang Memenuhi Kriteria Itulah Kita Ambil Sample Itu Pun Juga Dikatakan Non Probability Karena Tidak Mempunyai Kerangka Sample Dalam Balanya Tapi Chancenya Itu Mungkin Dianggap Probabilitas Itu Dianggap Chance Dia Datang Pas Waktu Saat Itu Ini Biasanya Juga Tinggi Kalau Pernah Dulu Ada Sampaikan Mungkin Di Kelas Juga Ada Yang Meneliti DM Jamil Ada Meneliti Pasien DM Outcome PJK Dia Menilai Pasien PJK Salah Satu Faktor Risikonya DM Ternyata Ada Konsul Setiap Hari Kamis Pas Selasa Pasien DM Yang Datang Ketika Dia Menilai Pada Hari Kamis Selasa Itu Gak Ada Satupun Yang Tidak DM Padahal Dia Menilai Variable Jadi Homogen Karena Pasien DM Semua Ketika Ditanyakan Apakah Ibu Mengalami DBT Semuanya Karena Hari Hari Itu Anda Ambil Yang Datang Hari Itu Pasien DM Semua Menjadi Homogen Ini Terjadi Bias Dalam Hal ini Nah Kunci Untuk Probabilitas Adalah Tadi Kamu Punya Kerangka Sample Dalam Hal ini Nah Jadi Untuk Melihat Tadi Kerangka Sample Itu Harus Kita Tetapkan Nanti Identitas Jelas Dan Biasanya Menggunakan Juga Apakah Penumoran Secara Langsung Nah Juga Perlu Memperhatikan Bagaimana Nanti Prosedur Acak Yang Kita Lakukan Untuk Anda Bisa Menggunakan Table Atau Yang Sekarang Lebih Canggih Kita Bisa Menggunakan Komputer Atau Aplikasi Atau Software Dalam Hal ini Ini Perlu Dipastikan Nah Nanti Juga Di Sample Ini Kita Sudah Bahas Tadi Bahwa Memilih Subjek Dari Ini Bukan Proses Dalam Hal Ini Nah Juga Ada Nanti Istilah Lain Selain Kerangka Sample Itu Sebut Dengan PSU Atau Primary Sampling Unit Nah Ini Biasanya Pemilihan Sample Ini Dari Sampling Frame Di Dalam Tahapan Pertama Pemilihan Sample Nanti Kita Jelaskan Di Dalam Multistake Nantinya Nah Primary Sampling Unit Ini Yang Perlu Kita Pastikan Apakah Dilakukan Secara Endome Atau Ada Pertimbangan Yang Kita Mengkategorikan Berdasarkan Apa Namanya Wilayah Misalnya Nah Dalam Sampling Itu Juga Ada Sampling Error Atau Error Dalam Hal Ini Error Itu Bisa Dikatakan Karena Sifat Acak Sample Itu Sendiri Jadi Dia Memang Biasnya Dari Acak Sendiri Contoh Yang Tadi Mungkin Padahal Sampaikan Nah Itu Kan Biasnya Dari Kondisi Yang Dimana Di rumah Sakit Itu Setiap Hari Kamis Pasien Yang Sama Akhirnya Kita Parabel Kita Nilai Homogen Atau Bisa Saja Sifat Ecak Sample Itu Dikarenakan Misalnya Terpilih Nomor Ganjil Misalnya Kita Random Rumah Orang Nomor Ganjil Nah Ternyata Nomor Ganjil Itu Di dalam Di lapangan Adanya Di sebelah Kiri Jalan Aja Semua Berarti Yang di sebelah Kanan Jalan Tidak Terpilih Itu Pernah Dulu Meneliti Di RPP Dan Juga Di Pekan Baru Di daerah Di Kuantan Itu Kan Ada Daerah Aliran Sungai Das Dulu Ada Tambang Mas Liar Peti Nah Itu Kita Lihat Ternyata Rumahnya Itu Yang Kita Ambil Ingin Kita Melihatnya Berisiko Yang Di Sepanjang Aliran Sungai Ternyata Dipilih Waktu Itu Genap Misalnya Itu Tidak Di Aliran Sungai Malah Di Seberang Sananya Itu Juga Error Secara Acak Maksudnya Random Memang Sifatnya Atau Kondisi Di Lapangan Nah Ini Menjadi Pertimbangan Tidak Semua Random Itu Memastikan Tidak Ada Bias Tapi Ada Bias Yang Kadang Kadang Kita Tidak Bisa Kontrol Itu Nah Selanjutnya Adalah Disajikan Dalam Bentuk Standard Error Kan Ada Se Standard Error Dari Min Dan Proposisi Dan Perbedaan Nah Ada Fungsi Dari Yang Lain Ukuran Sample Dan Jumlah Variabilitas Dalam Pengukuran Oke Nah Di Dalam Sample Juga Kita Ada Istilah Sampling Variasi Nah Ada Sampling Bias Dalam hal Ini Nah Variasi Ini kan Masuk Individu Sample Ditentukan Ya Secara Kebetulan Hasil Analisis Juga Di Dalam Dua Atau Lebih Sample Yang Berbeda Namun Ini Artinya Can Sampling Variasi Itu Karena Kebetulan Tadi Karena Can Kesempatannya Yang Kita Tidak Bisa Kontrol Nah Ada Juga Sampling Bias Kesalahan Sistematif Karena Studi Dari Sample Non Random Atau Dari Populasi Sample Kita Tidak Gunakan Secara Acak Nah Ini Biasanya Terdapat Kesalahan Dan Juga Error Dalam Hal Ini Untuk Kita Bisa Studi Kita Ini Bisa Kita Katakan Dia Sebagai Ya Akurat Ini Harus Kita Bisa Kontrol Bias Sampling Ini Dan Juga Variasi Ini Nah Ketika Kita Melakukan Atau Memilih Metode Sampling Itu Juga Harus Diperhatikan Yang Harus Dilakukan Oleh Peneliti Pertama Adalah Heterogenitas Atau Keberagaman Hubungan Dari Variable Interest Kita Yang Kita Teliti Yang Tadi Saya Katakan Contoh Yang Paling Tepat Tadi Terkait Dengan Pasien DM Dan Pasien PJK Pada Hari Yang DM Itu Memang Lihat Dia Homogen Atau Heterogen Kalau Itu Artinya Jangan Nanti Di Tabel Itu 100% DM Wajar Saja DM Yang Anda Memilih Subjek Yang Salah Dalam Hal Ini Tidak Ada Variasi Disitu Nah Ukuran Dan Distribusi Geografis Nah Ini Gak Menjadi Perhatian Apalagi Terkait Dengan Variable Yang Kita Teliti Sumber Daya Yang Tersedia Masuk Juga Pertimbangan Pentingnya Semasi Dan Presisi Sampling Error Nantinya Nah Kita Lanjut Ke Metode Metode Sampling Yang Paling Umum Kita Gunakan Ada Lima Ini Nanti Kalau Ada Yang Model Yang Spesifik Itu Terkait Dengan Varian Dari Turunan Dari Ini Tapi Secara Umum Kita Harus Memahami Lima Teknik Ini Yang Pertama Simple Random Sampling Yang Kedua Systematic Sampling Yang Ketiga Sampling Stratifikasi Atau Certified Sampling Yang Keempat Adalah Cluster Sampling Dan Yang Kelima Multistake Sampling Nah Ini Tentu Systematic Certified Cluster Multistake Ini Semuanya Random Jangan Anda Katakan Nanti Ini Non Probability Tapi Tetap Ini Menggunakan Random Sampling Atau Probability Sampling 55 Kenapa Nggak Dikasih Random Namanya Random Sebenarnya Kalau di Bapak Buku Sebut juga Systematic Random Sampling Ini Simple Random Sampling Stratified Random Sampling Cluster Random Sampling Multistake Random Sampling Itu Sama Saja Sebenarnya Tapi Intinya Dari Lima Ini 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 Kita Bicara Random Atau Secara Cak Kuncinya Apa Tadi Kalau Kita Bicara Random Pasti Ada Yang Namanya Kerangka Sampling Itu Kuncinya Kita Lihat Dulu Yang Simple Random Sampling Nah Simple Random Sampling Ini Yang Paling Mudah Dan Senderhana Kita Melakukan Random Tentu Tentu Setiap Orang Memiliki Sampling Yang Sama Untuk Terpilih Diambil Satu Persatu Independen Sama Satu Sama Lainnya Tanpa Penggantian Sekali Terpilih Tidak Punya Kesempatan Yang Lain Artinya Simple Random Sampling Ini Jelas Kalau Dulu Ada Juga Mas Bagaimana Anda Ambil Sampling Secara Random Saya Menggunakan Simple Random Sampling Pak Oke Bagaimana Anda Merandom Dari Terpilih Dibuat Deskripsinya Itu Jangan Sampai Ada Yang Buat Zaman Sekarang Dibuat Ya Kayak Jangan Apa Istilahnya Di Random Kayak Istilah Kita Julo Dibuat Kertas Pak Dimasukin Ke Dalam Kotak Nanti Diambil Kuno Anda Tulis Secara Lotre Dibuat Kayak Lotre Nanti Nanda Meniru Skripsi Mahasiswa Anda Buat Cara Pemilihan Sample Lotre Sudah S2 Cara Pemilihan Lotre Sama Pemimbing Penguji Membil Julu Anda Ambil Seharusnya Anda Bisa Menggunakan Metode Sampling Dengan Komputer Atau Tabel Acak Banyak Sekarang Prosedur Yang Kita Bisa Lakukan Menetapkan Dimulai Dari Nanti Seterusnya Dan Dipilih Secara Acak Nah Jadi Problem Adalah Kita Menggunakan Simple Random Ini Itu Tidak Tersedia Kerangka Sample Di unit Yang kita Anak Makanya Mereka sederhana Sudah Diukur Tapi Memang butuh Penyelesaian Daftar Yang Up to date Di unit Ini Kadang-kadang Tidak Tersedia Terus 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 Wilayah Grafis Yang Luas Di perjalanan Nanti Satu Diambil Dapat Di mana Ini Kan Tidak Terkelompok Ini Kan Sulit Ini Selalu Mencapai Tidak Selalu Mencapai Ketera Wakilan Yang Terbaik Nah Yang Lebih Tingkat Lebih Tadi kan Lebih Sederhana Agak Lebih Tinggi Sedikit Itu Sebut dengan Sistematic Random Sampling Nah Ini unitnya Biasanya Dia sama Prinsipnya Dengan Simple Random Tapi Dia Menggunakan Interval Konstanta Dari unit Secara Berurut Dalam hal ini Nah Keserapan Tahun yang sama Terpilih Untuk setiap Unit Nah Biasanya Dihitung dulu Intervalnya Ini Biasanya Ada Nilai K Interval Ini Notasinya Nanti Jumlah N Dan Jumlah Sampling Misalnya Jumlahnya Adalah Misalnya 40 Sample Yang Diambil Misalnya 10 Nah Itu kan Kita Dapatkan 40 Bagi 10 Untuk Melihat Konstantize Secara Interval Nanti Baru Kita Random Dari Titik Awal Random Kita Pilih Nanti Baru Kita Purutkan Nanti Dari Interval Yang Ada Untuk Memilih Atau Menarik Sample Yang Berikutnya Nah Jadi Ini Contohnya Sederhana Nanti Ada Sampling Fraction Nah Jadi Kita Dapatkan Anggaplah 12 Nanti Pilih Nomor Dari Kerangka Sample Untuk Subjek Yang Pertama Secara Acak Misalnya Kita Memilih Nomor Antara 1 Sampai 12 Keluarlah Nomor 6 Nah Dari Nomor 6 Ini Nanti Diurutkan Berdasarkan Fraksinya 6 Tambah 12 Nanti Kan Dapat 18 Tambah 12 Dan Seperti Itu Berikutnya Dengan Interval 12 Yang Kita Dapatkan Fraksinya Dalam Hal Ini Sampai Terkumpul 100 Sample Dalam hal Ini Oke Nah Keuntungannya Apa Ini Sepertinya Lebih Baik Dan Keterwakilannya Ada Dan Dapat Meningkatkan Persisi Dan Mudah Untuk Menyerapkan Nanti Kekurangannya Apa Berbahaya Jika Daftar Memiliki Siklus Atau Pola Ini Kalau Dia punya Pola Siklus Periodik Yang Tadi Misalnya Dapat Nomor Ganjil Nanti Kita Lakukan Interval Ganjil Ganjil Kita Nomor Rumah Ganjil Akhirnya Tidak Ada Kita Pernah Mendapat Nomor Genap Dalam Hal Ini Itu Juga Menjadi Kekurangan Atau Kelemahan Dari Stimatic Gendom Sampling Ini Kita Biar Perjalanan Dan Risiko Dan Juga Interval Waktu Yang Yang Sama Dalam Hal Ini Oke Nah Yang Selanjutnya Adalah Startifikasi Nah Ini Juga Menarik Kita Gunakan Statified Random Sampling Ini Membagi Dia Sub Kelompok Yang Menurut Beberapa Karakteristik Penting Misalnya Usia Atau Nanti Memilih Sample Acak Setiap Sub Kelompok Nah Jika Populsi Sample Diambil Masing-masing Strata Nah Sama Dengan Populsi Penduduk Setiap Strata Nah Misalnya Kita Menggunakan Namanya Nanti Istilahnya PPS Atau Probability Proporsional To Size Nah Maka Semua Strata Yang Akan Cukup Diwakili Dengan Sample Dan Kita Melihat Nanti Bebotnya Masing-masing Nah Mengasifikasikan Penuduk Menjadi Subkelompok Yang Sifatnya Homogen Dalam Dalam Subkelompok Nanti Berbeda Dengan Cluster Cluster Itu Nanti Kelompoknya Adal Atorogen Nah Menang-exempel Di setiap Strata Dan Menggabungkan Hasil Semua Nanti Strata Nah Ini Sertifikasi Seperti Ini Nah Ingat Ini kan Beragam Nah Kita Kelompokkan Anggaplah Yang botol Ini Laki-laki Ini Perempuan Nah Ketika Sertifikasi Kelompok Laki-laki Dan Perempuan Nanti Kita Itu Nggak Mungkin Sempel Kita Ambil Modelnya Artinya Kalau Proportionize Probability To size Itu Menyesuaikan Jumlah Populasi Yang Banyak Untuk Sempel Yang Diambil Juga Banyak Contoh Misalnya Disini Kita Ambil Tiga Yang Disini Dua Karena Memang Kita Sesuaikan Sebut Dengan Proportional Tadi Kita Sesuaikan Dia Nah Pertanyaannya Adalah Pak Bisa Nggak Kita Ambil Sempelnya Sama Semua Bisa Tapi Nanti Dianalisis Itu kan Beda Anda Akan Menggunakan Bobot Nah Bobot Itu Untuk Membuat Nanti Analisis Itu Proporsinya Disesuaikan Kembali Sesuai Dengan Jumlah Populasinya Nah Sedangkan Kalau Kita Tanpa Bobot Nah Itu Tentu Kita Harus Menyesuaikan Jumlah Sempel Yang Kita Ambil Ini Misalnya Kalau Disini 15 Ini kan 3 Disini Dapat 2 Jadi Total Kita Ambil Adalah 5 Nanti Kadang-kadang Kan Ada Kalau Nanti Dia Ambil Misalnya Kelompok A B C Apa Saya Maunya Semuanya Flat Pak Sama Sama Boleh 10 10 10 10 10 10 10 Tapi Dianalisisnya Agak ribet Karena Memang Harus Anda Lakukan Bobot Untuk Menyesuaikan Di Populasinya Oke Nah Kekurangannya Adalah Lebih tepat Jika Variable Interest Terkait Dengan Selata Atau Kelompok Yang Diwakili Sehingga Kesimpulan Yang terpisah Tentang Masing-masing Kelompok Ini Juga Untungannya Bisa Terbuat Spesifik Dalam Nah Kekurangannya Kan Memang Sampling Error Sulit Untuk Mengukur Lagi Hilang Presisi Jika Jumlahnya Sangat Kecil Pada Sample Makanya Kalau Bisa Kalau Ini Paling Banyak Lebih Bagus Kita Gunakan Stratifikasi Nah Yang Selanjutnya Kita Menggunakan Namanya Cluster Sampling Nah Bidanya Dengan Tadi Stratifikasi Kalau Tadi Dia Dalam Kelompok Dia Homogen Kalau Disini Dalam Kelompok Dia Heterogen Tapi Antar Kelompoknya Dia Homogen Nah Kalau Tadi Disartifikasi Itu kan Antar Kelompoknya Dia Heterogen Nah Anda Ingat Betul Ini Pasti Keluar Juga Di Ujian Nanti Anda Memastikan Ini Nah Setiap Unit Yang Dipilih Adalah Kelompok Unit Geografis Itu Biasanya Desa Kelurahan Kabupaten Atau Unit Misalnya Juga Sekolah Grup Klinik Ini Juga Bisa Metode Ini Juga Bisa Dipilih Menggunakan Simple Random Sampling Tidak Bisa Dipilih Tidak Bisa Dilakukan Karena Tidak Ada Sampling Frame Di Dalam Individu Atau Colom Subject Ini Keterbatasan Karena Kita Menggunakan Cluster Itu Karena Tidak Ada Kerangka Sampling Di Level Yang Lebih Tinggi Contoh Misalnya Gini Ini Empat Dia Pernah Coba Lakukannya Waktu Pas S1 Melakukan Studi Di Anak SD Nah Kenapa Kita Ngambil Cluster Waktu Itu Karena Memang Gak Gak Mungkin Kita Dapatkan Kerangka Sampling Di Level Misalnya DKI Jakarta Karena Dibutuhkan Inklusi Subject Kelas 3 Dan Kelas 4 Bagaimana Kita Mendapatkan Kerangka Sampling Anak SD 3 Dan 4 Di DKI Jakarta Itu Sulit Sekali Gak Bisa Kita Gunakan Cluster Cluster Pertama Kita Random Dulu Misalnya Kelompok Sekolah Yang Terpilih Misalnya Angga Dua Wilayah Itu Jakarta Selatan Dan Jakarta Utara Jakarta Barat Membandingkan Antara Pajanan Udara Tinggi Dan Rendah Misalnya Itu Kita Pastikan Terpilih Sekolah Sekolah Terpilih Artinya Sekolah Terpilih Sekolah Kita Bisa Katakan Di Level Sekolah Nanti Di Dalam Unit Yang Kita Ambil Hanya Kelas 3 Dan Kelas 4 Saja Di SD Kita Bisa Mendapatkan Kerangka Sampling Itu Di SD Masing Masing Nah Itu Nanti Yang Kita Random Sekolah Kita Random Anak Di Dalam Sekolah Kita Random Yang Kita Inklusikan Untuk Khusus Kelas 3 Dan 4 Oke Nah Keuntungannya Adalah Dalam Ini Pengambilan Sample Tidak Diperlukan Karena Memang Tadi Salah Satunya Kita Mengurang Biaya Kita Juga Kemperdayaan Dibutuhkan Nah Kekurangannya Tidak Dapat Jika Klaster Itu Yang Homogen Nah Ini Klaster Dalam Itu Homogen Karena Variasi Sample Lebih Besar Dari Variasi Populasi Dalam Ini Besarnya Efek Desain Biasanya Dibutukan Karena Kekurangan Sampling Error Sulit Kita Juga Mengukur Oke Nah Yang Terakhir Adalah Terkait Dengan Gabungan Misalnya Kita Menggunakan Multistake Random Sampling Multistake Ini Yang Biasanya Kita Melakukan Dua Atau Lebih Tahapan Nah Ini Contoh Misalnya Kalau Anda Melakukan Survei Yang Besar Misalnya Misalnya Provinsi Atau Di level Indonesia Atau Wilayah Yang Lebih Tinggi Nah Itu Biasanya Kita Menggunakan Multistake Nah Biasanya Kita Random Dulu Misalnya Kita Tadi Kita Ingin Meestimasi Dbts Melitus Apakah Mungkin Kita Lakukan Seluruh Kabupaten Kota Oh Gak Mungkin Dana Gak Cukup Nah Pertama Kita List Dulu Kabupaten Kota Kita Random Kabupaten Kota Mana Yang Kita Pilih Dari Random Itu Atau Pak Ini Gak Bisa Kita Random Kita Bedakan Saja Karena Ini Terkait Dengan Mungkin Ada Perbedaan Kondisi Misalnya Ada Dataran Tinggi Dataran Rendah Bisa Saja Satu Dipilih Kabupaten Yang Di Dataran Tinggi Yang Satu Kabupaten Kota Yang Di Dataran Rendah Atau Masing-masing Satu-satu Ada Kabupaten Ada Kota Juga Dan Rendah Juga Ada Kabupaten Kita Terpilih Empat Terpilih Kabupaten Kota Dalam Hal ini Itu Turun Lagi Nanti Di Kabupaten Kota Apakah Unit Yang akan Kita Ambil Itu Nanti Institusi Atau Individu Orang Itu Bertahap Sampai Nanti Kerangka Sample Kita Diperoleh Dimana Itu Yang Agak Ribetnya Kalau Kita Bicara Populasi Secara Provinsi Itu Enggak Sulit Kenapa Kerangka Semple Anda Ambil Bagaimana Belum Nanti Pak Saya Ambil Di Pukes Mas Adanya Bagaimana Menurutkan Antara Nanti Kita Ambil Kabupaten Kabupaten Nanti Per Kecamatan Lagi Kecamatan Berapa Permasing-masing Kabupaten Itu Dari Kecamatan Baru Nanti Pukes Mas Apakah Pukes Mas Ini Nanti Karena Wilayah Kerja Juga Beda-beda Gak Sama Wilayah Kerja Pukes Mas Dengan Wilayah Kerja Lurahan Dalam hal Ini Apalagi Kecamatan Ada Yang Gak Satu Pukes Mas Satu Kecamatan Tapi Ada Beberapa Pukes Mas Satu Kecamatan Dalam hal Ini Ini Bagaimana Ini Perlu Penjelasan Nanti Di Sangkanya Ini Harus Anda Bisa Jelaskan Makanya Ribetnya Di Multistack Seperti itu Tapi Kita Akan Lebih Objektif Untuk Bisa Memastikan Bahwa Tahapan Ini Sangat Jelas Dan Sangat Objektif Tapi Tidak Subjektif Contoh Menilai Kerantana Anak Di Sekolah Negara Kita Ambil Dulu Sample Region Di Negaranya Provinsinya Sampai Sekolah Nah Dimana Semple Rangka Semple Itu Bisa Tersedia Ini Ideal Kalau Nanti Kita Melakukan Survei Yang Besar Atau Studi Yang Lebih Luas Nantinya Oke Sekira Itu Dan Nah Nanti Ini Anda Download Coba Anda Download Di Internet Nanti Anda Cari Sample Size Determination In Health Studies Ini Contoh Jadi Kalau Bisa Anda Jangan Gunakan Rumuh Sample Itu Sloven Kalau Banyak Gunakan Sloven Jangan Kalau Kita Studi Populasi Itu Untuk Objeknya Manusia Itu Kita Gunakan Yang Lemesio Ini Standar Dari WHO Dan Sudi Kesehatan Kita Gunakan Lemesio Bukunya Banyak Sekali Dalam Hal Ini Nah Prinsipnya Di dalam Buku Ini Nanti Anda Bisa Lihat Dua Apakah Nanti Anda Melakukan Uji Hipotesis Atau Anda Melakukan Estimasi Itu Tergantung Nanti Sample Yang Kita Gunakan Karena Estimasi Itu Berbeda Sedangkan Untuk Uji Hipotesis Itu Juga Berbeda Ini Dua Saja Contoh Estimasi Apa Misalnya Tujuan Anda Anda Ingin Mengetahui Prevalensi DB Test Menitus Dan Itu Jelas Anda Gunakan Sample Untuk Estimasi Nah Kalau Uji Hipotesis Apa Ya Kalau Anda Ngin Melihat Hubungan Untuk Pengaruh Variable R Variable B Itu Jelas Pasti Modelnya Adalah Uji Hipotesis Gunakanlah Uji Hipotesis Untuk Menentukan Nanti Rangka Sample Anda Oke Nah Saya Kira Itu Nanti Anda Bisa Membaca Buku Ini Untuk Sebagai Panduan Untuk Ukuran Sample Dan Software Nanti Coba Saya kirim Melalui Group Nanti Di Laptop Yang Satu Lagi Untuk Karena Dia Menggunakan Windows Sedang Lagi Oke Nah Cukup Untuk Yang Pertama Untuk Metodologi Penelitian Pertama Kita Terakhir Nanti Keluar Nanti Di Ujian Bahan Ini Oke Kita Stop